Pemirsa kontak senjata terjadi antara tim gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Sabtu Siang. Seorang anggota TNI terluka karena terkena rekoset peluru. Kontak senjata antara tim gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi di Kampung Ilambet, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Bagu tembak terjadi Sabtu Siang sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Kontak senjata terjadi saat petugas hendak menggelar olah tempat kejadian perkara penikaman tukang ojek di Kampung Mudidok. Akibat bagu tembak ini seorang anggota TNI Kesatuan Yonif 751 terluka di bagian hidung karena terkena rekoset peluru. Korban dievakuasi kemulia. Namun dalam perjalanan kembali pasukan TNI Polri mendapatkan tembakan baik dari arah depan maupun dari arah kiri dan kanan. Sehingga seluruh personil gabungan TNI Polri melakukan pembalasan tembakan ke arah kelompok KKB. Kini TNI Polri tetapkan penjagaan siaga satu di Ilaga usai kontak senjata dengan kelompok separatis. Warga dihimbau waspada. Dari Puncak Jaya, Papua, Edisi Swanto Ainews melaporkan. Posisi siaga siaga.